Intro Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih Selamat pagi Selamat berjumpa lagi di hari ini Senin 14 Maret 2022 Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Mikhail Taek seorang misionaris keleretian yang bertugas di Taman Siara Yesus Maria Oibelo keuskupan Agung Kupang Kita akan merenungkan Injil Lukas 6 ayat 36-38 Mari kita dengarkan bersama Yesus berkata kepada murid-muridnya Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati Janganlah kamu menghakimi maka kamu pun tidak akan dihakimi dan janganlah kamu menghukum maka kamu pun tidak akan dihukum ampunilah dan kamu akan diampuni berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik dan dipadatkan yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam peribaanmu sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu Saudara-saudari para pendengar insan yang terkasih Injil hari ini berbicara tentang kemurahan hati Yesus bersabda kepada para muridnya Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati Yesus meminta para muridnya berlaku murah hati seperti Allah Bapak telah lebih dahulu bermurah hati kepada manusia Yesus dalam Injil hari ini tidak hanya meminta para muridnya tetapi juga meminta kita masing-masing untuk bermurah hati tidak menghakimi dan tidak menghukum kita bermurah hati karena Bapak di surga juga murah hati kalau kita menghakimi atau menghukum maka hal yang sama juga akan kembali kepada kita untuk dialami secara pribadi maka yang hendak dimiliki oleh setiap pribadi justru kemampuannya untuk mengampuni dan melakukan perbuatan kasih Saudara-saudari para pendengar insan yang terkasih kemurahan hati merupakan sifat hakiki dari Bapak surga Yesus adalah cermin sempurna dari karakter kemurahan hati Bapak karena Yesus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapaknya Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati Penginjil Maktius mengungkapkan dengan cara yang lain sebagaimana dalam Maktius 5 ayat 48 dimana Yesus mengatakan Hendaklah kalian sempurna sebagaimana Bapakmu di surga sempurna adanya Penginjil Lukas menekankan bahwa kesempurnaan Allah terletak pada kemurahan hatinya Saudara-saudari para pendengar insan yang terkasih kalau Bapak itu murah hati dan mengampuni mengapa kita mudah mencelah menghakimi dan menghukum sesama Hal yang bisa menjadi penyebab mengapa kita mudah mencelah menghakimi dan menghukum sesama adalah karena kita cenderung menjadikan diri kita sebagai standar hidup orang lain kita pun mudah menghakimi karena kita lebih suka melihat keterbatasan orang dan jarang melihat kelebihan atau keunggulan yang dimilikinya sering kita merasa sempurna dan superior sehingga tidak bermurah hati dan menaruh belas kasih terhadap kesalahan orang lain kita hanya mampu melihat kesalahan orang lain dan enggan mengoreksi diri orang yang murah hati selalu memberi perhatian kepada orang lain yang tidak hanya memikirkan diri sendiri Ia rela mengabaikan kepentingan diri dan mengarahkan diri kepada kepentingan orang lain orang murah hati harus tetap tenang meski situasi tidak kondusif tetap hangat meski situasi panas dan tetap yakin meski tergoda itulah gaya hidup Yesus murah hati itu juga gaya hidup kita sebab dia adalah cermin sempurna kemurahan hati saudara-saudari para pendengar insan yang terkasih masa prapaskah menjadi retrat agung bagi kita untuk menghayati dengan saksama kemurahan hati Bapak Surgawi menghayati kemurahan hati Bapak berarti memilirkan diri untuk memohon ampun dari Tuhan atas dosa dan salah yang sudah kita perbuat dan membiarkan diri untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita bagaimana kita memohon ampun dari Tuhan kalau kita sendiri tidak mau membagi pengampunan Tuhan dalam diri kita kepada orang yang bersalah kepada kita orang yang murah hati dapat memohon ampun dan mengampuni berusahalah untuk selalu mengampuni dan tidak menghakimi sesama agar kita pun diampuni oleh Tuhan mari kita gunakan masa tobat ini sebagai kesempatan penuh rahmat untuk membenah diri dan memperbaharui kembali relasi yang rusak terhadap Tuhan dan sesama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati